Halo guys, ini dia POVO XJS 90. Yuk kita masuk ke dalam. Nah ini goteknya, ini soft touch. Nah ini sampai bawah juga soft touch, bagus. Dan soft flatnya, nah ini POVO Indo pengunci jendela pengunci. Pintu di sini, dan ini penggantuan kaca spion. Terus ada tombol untuk melipat kaca spion secara elektrik. Ada penyimpanan, ada speaker, ada twitter. Ada memory sheet. Joknya jokulit. Ini pengatuan jok pengemudi-nya, udah pake elektrik. Reclining, sliding. Head adjuster, terus sini. Pengatuan inclination. Ada handbip. Terus ini ada cemin dengan lampu LED-nya. Ada microphone. Terus ini ada sunroof. Ada lampu kabin depan. Nah ini bentuk spion tengahnya itu, dia famous loh ini. Nah ini head unitnya terintegrasi. Ini mirip dengan Reynolds Koleos. Ini pengatuan AC-nya, mesti pake tombol yang di sini. Yang di task screen ini. Betul, ini AC-nya udah pake code zone. Untungnya, tombol defogger masih bisa dioperasikan di sini. Sama defogger depan. Nah ini navigasinya belum aktif. Nah ini ada power outlet. 12V. Ada 2 cup holder. 8 speed otomatis. Nah ini dia, tombol untuk menyalakan mesin di sini. Ada parking brake dengan auto-hold. Ada console tengah. Nah ini ada AUK sama USB. Di bagian sini. Setelahnya 3 palang. Udah tilt dan teleskopik. Nah ini ada tombol volume. Ada tombol-tombol di sini. Ada tombol Mikrofon. Terus ini untuk Untuk apa gitu. Tombol apa gitu. Pengaturan lampu seng. Dengan auto headlight. Terus ada forklamp depan dan belakang. Pengaturan wiper di sini. Ada pengaturan cahaya instrumen rasa untuk speedometer. Ada tombol untuk memukap bagasi belakang. Yang kita masuk. selamat menikmati ini ada tuas pelipatannya tuasnya itu gak bisa want to stumble tapi cuma bisa sliding kayak gini aja yuk kita cek bagian baris ketiga uang kaki ini masih lumayan lah cuma uang kepala ini udah mentok ini tinggi saya itu 179 cm ya atau enggak mendekati 180 cm nah ini ada speaker di bagian atasnya ada lampu kabin di bagian belakang dengan LED jumlah c-backnya itu ada 6 nah ini ada cup holder disini tempat penyimpanan terus ini ada AC bagian belakang ini ada air sedang nah ini ada dia ada semuanya ya ya Nah ini ada handgift dengan coat hook, pengaturan kepian pada seatbelt, terus ini ada gantungan di sini. Ada co-outlet di sini. Nah ini ada AC belakang, ada pengaturan AC di sini untuk mengatur kecepatan AC. Nah ini bisa individual kayak gini. Terima kasih. Nah ini masih ada uang bagasi lagi. Jadi walaupun ini sudah tiga baris, ada pop-outlet, ada gantungan di sini. Nah di bagian sini ada penyimpanan, terus di bawahnya lagi ada banjarangan. Nah ini temporary banjarangannya, dia bukan full size. Tiga baris. Antennya sudah pakai jumpin, terus ada roof rack. Ada kamar yang muda, ada 4 titik sensor pakai, terus ada dual exhaust. Nah di bagian sini ada memory seat juga. Di bagian penumpang depan. Nah ini pengatuhannya elektrik juga. Nah ini ada tombol untuk membuka laci. Unik ya, pakai tombol segala untuk membuka laci kayak gini. Sudah ada cooler box. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah ini juga ada 4 titik sensor pakai depan. Kibahannya itu berukuran 235, 55, R19 dan Wigilin. Memang depan pakai painted piece. Lalu belakang dia pakai solid piece. Nah ini tuas kap mesinnya. Nah ini ada tuas untuk melipat Terus di belakang kayak gini Terus ini kata lantai Nah ini kapasinya udah pake pegas Terus kapasitas 2,0 liter 400 sr. 16 katuk Tenaganya 294 HP Dan tosingnya tuh 350 Nm Nah ini yang turbo charge Yang komentum T252L Nah ini beberapa gerak 4 oda Nah ini kan lalui drive ini Terima kasih telah menonton Tidak Tidak Sampai jumpa di video selanjutnya